Intro Tahniah, tahniah, tahniah dan tahniah kita ucapkan kepada Zahid Hamidi Kali ini dia sudah mula tunjukkan taring dia Ada juga benda yang paling saya minat dengan Zahid Hamidi nih Walaupun saya bukanlah pentakzub Zahid Hamidi Sebagai penganalisis politik dan pemerhati politik Saya bebas untuk melihat siapa yang harus dipikirkan ditaksubi dengan tidak Saya juga bukan mentaksubi sesiapa Tetapi saya sangat kagum dengan tindakan Zahid kali ini Itu sebab saya kata tahniah, tahniah, tahniah kepada Zahid Karena kali ini dia membuatkan semua lutut orang yang membenci beliau Semua lutut para pencabar-pencabar beliau Semua lutut yang ada boneka, kata Isam Jalil Ada boneka PN dalam UMNO Sekarang ini betul-betul bergegar Takut mungkin terjelir-jelir air liurka Lidahka, mulutka, berdarah telinga, kaya hidungka, matakah Mungkin sudah mula rambut gugur malam inikah Tak boleh tidur, tak boleh mandi Kerana apa yang nak sampaikan petang ini Tapi sebelum itu Tinggalkan dulu komen kamu Tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini Dan untuk membantu mengembangkan channel saya ini Baik saudara-saudara sekalian, saya teruskan kepada anda Apa tindakan Zahid Hamidi yang telah membuatkan musuh-musuh politik beliau ini Tak keruan tidur malam ini Tak dapat tidur, tak boleh Entahlah, makan pun mungkin muntah Minum pun mungkin tak rasa lagi manisnya Semuanya dibuat tak akan jadi-jadi lagi Karena ini dia Zahid Hamidi akhirnya Anak, tergelak aku Saya tergelak karena akhirnya Zahid Hamidi menunjukkan siapa dia sebenarnya Kamu tahu Zahid Hamidi sebenarnya bukan seorang yang pengecut Dia seorang yang paling berani dalam UMNO sebenarnya Kerana waktu UMNO kalah teruk pada PRU 14 yang lepas Dialah yang satu-satunya bertahan dalam UMNO Dia tidak melarikan diri Walaupun ramai meninggalkan beliau Dia berjuang habis-habisan Sehingga UMNO masih ada pada ketika ini Meskipun pada waktu itu Ada ura-ura, ada tindakan mau mengharamkan UMNO Bahkan sudah didedahkan sebelum ini Ada gesaan daripada Tun Mahathir Muhammad pada waktu itu Supaya UMNO dibubarkan oleh Zahid Hamidi Dan pemimpin-pemimpin UMNO berpindah kepada bersatu Dan seterusnya ahli-ahli UMNO Turut berpindah kepada Tun Mahathir Tetapi hari ini Taring, kuku, cakar Zahid Hamidi timbul dan keluar lagi Membuatkan semua orang Begagar, takut dan tak akan Tidur nyenyak malam ini Bermimpi buruk dan ngeri Apabila akhirnya Zahid Hamidi Sedia untuk berlawan Pencabarnya, bolehlah segera buka bilik gerakan Mulai hari ini Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi Akhirnya bersuara dengan memberi komitmen Sedia untuk dicabar Bagi jawatan Presiden Parti Dalam pemilihan akan datang Persoalannya sekarang ini ialah Saya nak dengar pencabar-pencabar Zahid Hamidi pula Bukalah mulut, bukalah cerita Dan berilah komitmen untuk melawan Zahid Hamidi Jangan tapuk-tapuk Orang sahabat kata Jangan tapuk-tapuk lagi Kalau Zahid Hamidi yang dikatakan Sebelum ini sebagai orang pengecut Takut, takut kalah dan sebagainya Oleh geng-geng yang lain Apa kata geng yang sebelah itu pula Tunjukkan bahwa anda adalah singa Yang berani mengaum Pencabar-pencabar Zahid Cepat umumkan diri anda Sedia mencabar Zahid Dan macam yang ditulis oleh sahbudin ini Cepat-cepatlah buka bilik gerakan Kerana Zahid sudah Sedia untuk dicabar Sedia untuk bercakar Hebat kan? Apa pendapat kamu semua? Kalau kamu setuju bahwa Orang-orang ini patut tampil segera Kalau mereka benar-benar berani Seperti Zahid cepat Dedahkan nama kamu Siapa yang mau cabar Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi Sebagai Presiden UMNO Kalau Zahid kalah, tak apa Memang itu namanya demokrasi Ada kalah, ada menang Tak mungkin dua-duanya menang Tidak mungkin Tapi yang sekarang kita tunggu Siapa yang berani mencabar Zahid Hamidi itu Tegasnya dalam pemilihan sebelum ini Pada PRU Pada 2018 Beliau juga dicabar dua ahli parti Tetapi keputusannya Masih memihak kepada beliau Yang kemudiannya Menyaksikannya Memenangi pertandingan itu Bahkan kata Zahid Hamidi Kombinasi undi dua pencabarnya Ketika itu Yaitu Kairi Jamaluddin Dan Tengku Razali Hamzah Masih kurang berbanding undi Diporolehnya Maknanya Dicampur pun undi Kairi Jamaluddin Dan Tengku Razali Hamzah pun Masih tidak mampu Menandingi Zahid Hamidi Tapi adakah Pemilihan pada waktu itu Sentimen yang berbeza Daripada sentimen sekarang Kerana ada orang kata Dulu rempahnya lain Rempahnya sekarang ini Ditambah oleh Kekalahan teruk PRU 15 yang lepas Yang dikatakan Dipertanggungjawabkan sepenuhnya Kepada Zahid Hamidi Dan saya rasa Zahid Hamidi Pasti mempunyai Jawapan kepada kekalahan Itu tiba waktunya Dia akan cakap Bukan karena beliau saja Sebagai pemerhati politik Ya Saya tidak mahu menafikan Bahwa ada sedikit Faktor Kesilapan strategik Daripada Zahid Hamidi Dalam PRU 15 yang lepas Tetapi Ada juga faktor lain Kekalahan UMNO Dalam pilihan rakyat tersebut Ini termasuklah Kemunculan Perikatan Nasional Bersama dengan Parti bersatu Dan PAS Selain daripada itu Kerana Adanya Bantuan Daripada bekas-bekas Ahli UMNO Dalam pilihan rakyat tersebut Zahid Hamidi kata Dulu saya dicabar juga Dua orang cabar saya Dan undi mereka Masih kurang Berbanding undi yang Sepor oleh Bukan nak riak Kata Datusri Zahid Hamidi Sombong Dan takabur Mahupun ujud Tapi itulah faktanya Kata beliau Serentak dengan itu Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri Menegaskan Kuasa untuk menentukan Kepimpinan parti Terletak kepada Kuasa Dan suara Perwakilan parti Di seluruh negara Terdapat hampir 1.160 ribu Perwakilan Yang mewakili Cawangan-cawangan Untuk menentukan Sama ada Mahu kepimpinan Yang sedia ada Atau Kepimpinan yang berubah Untuk pastikan UMNO terus relevan Dalam pentas Politik negara Kuasa mutlak itu Adalah kuasa perwakilan Kata Zahid Hamidi Maknanya Kuasa itu Bukan pada Pemimpin-pemimpin UMNO Tetapi Pada perwakilan Dengan penegasan Sedia dilawan Dan mahu menyerahkan Nasibnya Kepada perwakilan Itu Bererti Boleh dikira Berakhirlah Sudah Polemik Sama ada Perlu atau tidak Pertandingan Bagi jawatan Presiden Dan timbalan Presiden UMNO Dalam pemilihan Akan datang ini Suara dan penegasan Presiden UMNO itu Wajib dihormati Dan ditaati Sepenuhnya Maknanya Apapun orang cakap Tidak boleh lawan lagi Dengan kehendak Zahid Hamidi Yaitu dia mahu Dia mahu Pertandingan Jawatan Presiden Dan timbalan Presiden Akan Diadakan Penyokong Dan pengampu Ahmad Zahid Hamidi Mesti serta-merta Berhenti Daripada Memberi saranan Dan mendesak Agar dua jawatan Tertinggi Itu tidak Dipertandingkan Jika Ahmad Zahid Sendiri sudah Menunjukkan Keterbukaan Dan keberanian Untuk dilawan Tidak sebab Bagi penyokong Serta pengampu Untuk tidak Turut sama Menjadi terbuka Dan berani Kepada pencabar Yang ingin berlawan Dengan Ahmad Zahid Hamidi pula Maka dengan ini Bolehlah Mula menggerakkan Juntera kempen Mereka dengan Lebih agresif Mulai dari sekarang Ini kerana Pemilihan mungkin Akan diadakan Sebelum ketibaan Ramadan Pada 23 Mac akan datang Tidak sampai Tiga bulan Saja lagi Daripada sekarang Biri gerakan Di peringkat pusat Dan negeri-negeri Hendaklah Mulai dibuka Bahkan duit-duit Simpanan juga Haruslah segera Dikeluarkan Yang ini lucu Ingat Yang nak lawan Yang nak dilawan Dan dijatuhkan Ialah Ahmad Zahid Hamidi Berjawatan Timbalan Perdana Menteri Kalau setakat Modal air liur Dan belanja makan Di kedai mamak Saja Main jauh-jauh Lah nak menang Sekurang-kurangnya Kena belanja makan Di Hotel Tiga Bintang Dan jumlah perwakilan Pula Hampir 160 ribu orang Kiralah sendiri Berapa banyak duit Belanja diperlukan Ini belum lagi Kira Lagi elauan Untuk jentera yang bergerak Siang malam Dan hampir Tidak tidur Untuk berkempen Masuk berlawan Mesti kena menang Jika tidak Bagi Bagi-bagi Zahid Hamidi Menang percuma Sajalah Lu fikirlah Sendiri Sahbudin.com Diubah suai oleh Nazilin Unity Sebelum kita berpisah Silah tinggalkan Komen anda Tekan butang Subscribe Malaysia yang kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Sampai jumpa